Saudara Sikembar, Rihana dan Rihani mendapatkan banyak sorotan publik. Keduanya melakukan penipuan berkedok pre-order iPhone. Dan sudah banyak yang jadi korban dari aksi licik Sikembar ini. Kerugian korban bervariasi dengan total mencapai 35 miliar rupiah. Modus penipuan iPhone Sikembar ini menawarkan korbannya sebagai reseller dengan menggunakan mekanisme pre-order untuk setiap pembelian ponselnya. Dan transaksi jual-beli antara Sikembar dengan korban sempat berjalan lancar karena ternyata iPhone yang dijual Rihani ini asli dan terdaftar dalam IMEI Indonesia. Dari bulan Juni hingga Oktober 2021 lalu, semuanya ini berjalan dengan lancar. Namun memasuki November 2021 hingga Maret 2022, justru barang yang dipesan korban tidak kunjung datang. Sikembar, Rihana, dan juga Rihani ini menawarkan korban untuk menjadi reseller pre-order iPhone dengan keuntungan yang besar atau dengan skema Ponzi. Skema Ponzi di sini dilakukan oleh Sikembar dengan membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Selain keuntungan besar kepada korbannya, Sikembar ini saudara mengaku menjual produk Apple lebih murah, 30% bahkan, dari pasaran. Dan setiap ponselnya akan mendapatkan potongan 500 ribu rupiah. Ya, enam korban penipuan Sikembar, Rihana, Rihani ini telah melapor ke polisi sejak bulan Juni hingga Oktober 2022. Korban melaporkan kasus penipuan ini ke Polres Tanggerang Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, serta Polda Metro Jaya. Korban penipuan yang dilakukan oleh Sikembar ini memiliki kerugian yang ternyata bervariasi. Mereka sempat bertemu dengan korban dan juga Sikembar yang akan mengembalikan uang secara utuh. Namun, saudara, sayang hingga saat ini uang tidak kunjung kembali. Satu sama lain, ternyata angkanya lumayan fantastis gitu kan. Termasuk kalau saya dan istri itu 5,8 miliar, ada juga yang 4,6, ada yang 5 sekian gitu ya. Kita dapat informasi dan kita jumlahin juga angkanya lumayan banyak. Sikembar ini memberikan solusi lah. Karena ini sudah terlalu lama delay, dalam tanda kutik delay gitu kan. Gimana kalau misalkan di refund, dikembalikan aja dananya. Singkat cerita, kita sepakat lah. Oke, ini refund aja gitu kan. Kalau harapan saya uang dikembalikan. Karena ini uang nominal besar gitu. Ya, kerugian korban penipuan yang dilakukan Sikembar ini cukup bervariasi. Saudara korban yang melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mengalami kerugian dari ratusan juta rupiah. Hingga di atas 1 miliar rupiah. Dan total, Sikembar ini berhasil mengumpulkan uang senilai 35 miliar rupiah dari para korbannya. Ya, handphone iPhone saat ini memang sedang digandrungi oleh masyarakat. Bahkan, handphone iPhone saat ini bisa menjadi kebutuhan untuk berkomunikasi. Sebenarnya, kalau kita simak berapa sih harga handphone iPhone ini? Ya, harga handphone iPhone ini dijual dengan harga yang bervariasi. Kita simak, salah satunya adalah handphone iPhone 11 tipe standar. Ini dengan memori 64GB dijual dengan harga 8.999.000 rupiah. Sedangkan, untuk yang paling mahal, sodara, iPhone 14 Pro Max dengan memori 1 tera dijual seharga Rp30.999.000 rupiah. Tentu saja, polisi akan menjemput paksa sodara kembar yang dilaporkan dalam kasus penipuan iPhone ini. Polisi telah dua kali memanggil pelaku, namun tidak pernah hadir. Dan saat ini, Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan masih mencari keberadaan dari kedua pelaku. Pelaku yang kerap berpindah-pindah menjadi salah satu kendala. Polisi mengejar pelaku. Selain melakukan penipuan iPhone, kedua pelaku juga sempat membawa kabur. Mobil Rental. Saat ini sudah beberapa saksi kami minta keterangan. Dan juga, kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Ya, dari kasus si kembar ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah meminta pengelola jasa keuangan bank untuk memblokir rekening si kembar. Total ada 21 rekening kembar yang dibekukan. PPATK menilai kedua perempuan ini melakukan transaksi secara tunai dengan nilai yang cukup signifikan. Modus transaksi tunai tersebut indikasi untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakannya. PPATK sudah memblokir rekening dari RA dan RI yang melakukan perindikasi penipuan pre-order iPhone ya. Modus transaksi tunai ini diindikasikan juga karena untuk memutus mata rantai transaksi yang agak sulit ya untuk dilakukan pelacakan. Tapi ya, kita dengan mudah bisa lakukan pentrasiran dari aliran dana yang ada. Sementara untuk kasusnya sendiri, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan pre-order iPhone oleh si kembar Rihana dan juga Rihani. Pengambil alihan kasus ini dilakukan karena sebelumnya beberapa korban penipuan melaporkan si kembar pada dua kantor Polres yang berbeda. Dan para korban menyatakan telah mentransfer uang hingga 35 miliar rupiah. Namun, para korban tidak kunjung menerima telpon seluler yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Saudara Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan si kembar Rihana dan juga Rihani sebagai tersangka. Hal ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan iPhone ini. Dan Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim khusus bahkan untuk mengejar Rihana dan juga Rihani. Selain dugaan penipuan penjualan pre-order iPhone, si kembar Rihana dan Rihani juga pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus penipuan dan penggelapan mobil sewaan. Memang tidak ada orangnya, kita bisa langsung tingkatkan jadi tersangka dan itu bisa dipanggil, langsung dipanggil. Kita akan analisis dulu lah ya Pak. Berarti masih saksi ya Pak ya? Bukan saksi, kita analisis lagi kalau di Polda itu sudah tersangka. Ya tentu kita bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya sosok si kembar ini Rihana dan juga Rihani? Ya Rihana dan juga Rihani ini diketahui tinggal di rumah kontrakan di kawasan elit di sekitar Ciputat, Tanggerang Selatan. Salah satu si kembar yakni Rihani diketahui merupakan mantan pegawai honorer di Kementerian Perdagangan. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto. Namun Rihani sudah mengundurkan diri sejak 1 Juli 2022 yang lalu dari bagian honorer Birohukum. Ya keberadaan si kembar pelaku penipuan pre-order iPhone kini masih belum diketahui polisi. Polisi memang sempat memanggil keduanya. Namun ternyata si kembar Rihana dan juga Rihani ini selalu mangkir dari panggilan polisi. Polisi pun kemudian mendatangi alamat sesuai dengan identitas si kembar. Namun ternyata hasilnya nihil. Ya selain dilaporkan penipuan pre-order iPhone, si kembar ini juga dilaporkan setelah menggelapkan mobil rental atau mobil sewaan. Nah mobil rental inilah yang kemudian ternyata digunakan si kembar Rihana dan Rihani untuk berpindah-pindah tempat. Agar jejaknya tidak terdeteksi, keduanya ini menghilangkan GPS yang terpasang di mobil rental tersebut. Kini keberadaan si kembar pelaku penipuan pre-order iPhone sedang diburu polisi. Keduanya memang sangat lihai untuk berpindah-pindah tempat. Dari kasus ini saudara, kita belajar banyak. Tidak semua bisnis yang menjanjikan keuntungan besar bisa dipercaya dan justru malah berujung petaka. Tentu saja kita patut untuk waspada selalu saat akan memulai bisnis apapun. Bisnis apapun. Jangan sampai kita yang berniat melakukan bisnis justru menjadi korban penipuan dan uang yang kita investasikan tidak menghasilkan.